Halo guys, selamat datang kembali di Gritter Agatha Channel Channel yang setia memberikan informasi, penyempatan hati, dan juga motivasi Masih memberikan informasi tentang hotel-hostel yang betok banget buat kalian para anak muda Gila guys Duh ini tuh hobi banget, aduh aku suka banget Intro Halo guys, selamat datang kembali di Gritter Review Hotel Oke Oke, ini di Jakarta guys Ini terpadat ya Daerah kota, ini dekat rumah Arief Arief rumahnya lurus, terus belok kiri belok kiri lagi Tapi dulu, sekarang dia di BSD Sekarang kita lagi mau mereview sebuah hotel yang oke banget, murah banget, dan pasti kalian suka Dan bisa menjadi salah satu rekomendasi kalian ketika kalian membutuhkan hotel Ini hotelnya seperti hotel kapsul, bareng-bareng juga namanya The Packer Lodge Dan ini dia, The Packer Lodge Oke, jadi ini terletak di kota tua ya, di daerah kota tua, Glodok Jadi kalau kalian dari Jogja atau dari mana, yang turun dari stasiun kota Nah disini tuh, cocok banget buat kalian yang butuh penginapan-penginapan murah Ini kayak seorang tuh cuma 59.500, itu paling murah Kita langsung masuk aja ke dalam ya, kita masuk langsung ke dalam ya Ini kayaknya bule banget nih tempatnya nih, ya kan Let's go Lihat guys, ya itu begitu masuk ya Ini ada komentar-komentar dari orang-orang yang sudah menginap disini Dan ini seru banget, karena tiap orang tuh beda-beda Dan ini biasanya itu, yang menginap memang bule katanya From Malaysia with love Sabahan Tuh, 1,2,3,4,5,5 orang ya kan Dan ini semua udah penuh sama komentar-komentar orang yang sudah menginap disini Nah, kita langsung ke lobbynya aja Lobbynya ini sudah standard covid ya guys Terus ini ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhin semuanya Ya kan Ini udah gelusi banget nih Jadi di lobby itu ada postcard nih Ini kesukaan aku nih Jadi postcard Jakarta Aku mau Tuh, jadi postcard-postcard Tentang Jakarta Ada bajai Terus keunikan-keunikan Jakarta Wah, ternyata ada motor tuanya juga disini Widih, ini pokoknya nuansa kota tua banget guys Ada motor tuanya ya kan Ih, tangkap banget nih kota-kota disini Ini cuma kurang terang aja nih buat kota Kalau terang ini bisa jadi signature dari The Lord Specker Nah, ini juga mural-mural yang sudah didesain segermikian rupa Ini kan kota tua nih, ini musim Fatahila Ini ada, memang kita kan Lalu kan ya kalau di Jakarta tuh Di kota tua ada sepeda yang warna-warni Nah, ini contohnya Terus Pasar Senin Jadi, orang-orang luar tuh bisa mengerti Jakarta tuh seperti apa guys Nih, Pasar Senin seperti ini Nah, sekarang kita mau lihat kamarnya di atas Nah, ini juga di sepanjang perjalanan menjelaskan Tentang sejarah-sejarah di Indonesia Kayak ada Jetin Negara, Hayam Murup dan Gajah Mada Dan dia menjelaskan dengan bahasa Inggris dan menarik gitu Jadi, orang-orang disini juga bisa belajar mengenai sejarah kita Sejarah bangsa Indonesia guys Nah guys, disini juga nih Kayaknya dia menyisipkan tentang kebudayaan kita Kebudayaan Jawa salah satunya Ada sepeda ontel dan juga baju-baju kayak gitu Eh, lucu ya? Oh guys, jadi ini dibuat oleh tamu pertama yang menginap disini dari Kanada guys Si bule itu buatin ini guys Nih Matilde Kwejubel Nah, ini juga ada batik kudus Tuh diajarin tuh Nah, aku ke sini belajar sejarah dulu disini ya Untuk ininya luas, jadi gak sempit-sempitan Biasanya kan kalo di selain tuh Naik tangga langsung kamar Naik tangga langsung kamar Tapi ini dikasih pengetahuan-pengetahuan yang kita belum tahu Nah, ini nih kamarnya Nah, ini sudah dari 6 orang Dan ini sudah maksimal itu 3 orang dalam sini Karena ini sudah disilang Karena mungkin Covid ya Jadi harus jaga jarak Dan beberapa yang tidak boleh dihitungin Nah, ini bersih banget sih guys Jujur aja Dan ini pakai AC loh Dingin gitu Dinginnya tuh pas banget Gak kedinginan, gak keinian Dan semuanya standartnya udah oke sih menurut gue Dari ranjang Terus dikasih kanduk ya kan Terus ini selimut Terus bantal Ini udah oke banget untuk harga yang semurah itu guys Terus ini sih bersih sih Bersih banget Gak ada kotor-kotor sama sekali Oh, tapi tidak ada Wi-Fi No Wi-Fi in the room Connect with each other Pretend it's Artinya seluruh connect sama yang lainnya Biar berasa seperti 1993 Jadi mungkin biar kita lebih mengenal satu sama lain di Satu kamar ini gitu kan Karena Apa ya Biar lebih kehangat itu lebih terasa Nah, terus ini tempat untuk menyimpan Koper dan ransel Ini buat 4 orang Nah, itu buat 2 orang Nah, ini toiletnya guys Ini toiletnya di luar ya Toiletnya di luar Ada 4 Dan ini semua digabung Ini shower Ada panasnya juga Toiletnya di luar Dan ini Sungguh ya Ini tuh bersih banget sumpah Gue gak bohong Ini kayak Aduh Banyanya Baris bersihnya tuh kayak bersih Bener-bener Seling gitu loh Ini Stolen Beats That Unrepeat But come on Don't we all wanna be someone Yeah It's killing me But I just wanna be a millionaire Ini common space Wow Wih gila ya Ini siapa sih otaknya Kita bisa main Ini guys Terus kita bisa masuk ke dalam Wah Ih aku suka banget Old Jakarta Postcard Menteng Pasar Senen Jalan Merdeka Selatan Jalan Juanda Nah Ini juga wayang-wayangnya dikasih tau semua disini And I love Jakarta so much I love I love Jakarta so much Feel free to play your own music Watch TV Cable And play DVD here Jadi Lo bisa ngapain aja disini Terus ada cara-cara nya juga gitu kan Nah Disini tuh juga ada Guys lu dengan cara-cara segi tuh Lu bisa baca ini semua Terus DVD koleksi nya juga ada Jadi Udah lengkap banget Dan ini emang Mantep Dan misalkan nih Kalo kalian punya buku Dari luar gitu Terus mau Tuker nih sama ini Ih aku suka yang ini deh My Trip Terus aku punya buku yang lain Nah tinggal dituker aja Ini bener-bener Common Space banget Siapa orang bisa Mengambil Dan siapa orang bisa Mengganti Menuker maksudnya ya Jangan diambil doang Tapi tuker Oke Bisa workout juga guys Bisa workout juga Waduh gila Lu harga segitu Dapet gym guys Bisa nge-gym Dan gym nya tuh Walaupun Sedikit alatnya Tapi oke lah Udah bisa Main sit up sit up Angkat-angkat beban Begini-begini Udah bisa Ya kan Terus Bisa tarik gitu bisa Terus Di atas itu bisa Terus gantung lu Di atas itu juga bisa guys Nah ini tipe yang drum nih guys Beda sama yang tadi Ini tipe yang kayak kapsul Ini kayak kapsul jepang Yang pernah gue datangin Yang mahal itu deh Jadi ini Wah ini sih mantas sih Sumpah dia niat banget Sumpah bikin kapsul Gede banget Buset Ini 1x2 meter ya Ukuran ranjangnya Terus juga enak juga Terus ini ada kunci juga Jadi ini Locker juga Buat Buat kalian yang mau Butuh disini Terus Ada kipas juga Kalau masih kepanasan Nah ini 1 kamar tuh ada 8 kapsul guys Ada 8 drum Nah ini menurut gue Akurannya gede banget Kalian juga bisa taro Barang-barang kalian di bawah Dan juga disini Dikasih juga buat koper Nah ini harganya cuma Rp80.000 Mulai dari Rp80.000 per malam Gila murah banget Dan lu bisa Dingin Seger Dan lu bisa menikmati Kota-kota Jakarta gitu Wah Ngaco sih Ini sih mantep banget sih Gue gak bohong Dan ada kartunya juga disini Semua tuh udah jelas guys Jadi Namanya kapsul ya Pasti kan jelas tuh Mulai dari Karena kita kadang-kadang Self-service juga Jadi Semuanya itu Sudah tertata dengan rapi Peraturan-peraturnya Dan semuanya Jadi total nih Ini kalau lantai 4 ini Khusus drum Dan juga untuk khusus dapur Tapi kalau disini tuh Total yang bisa di drum ini 36 orang Tapi total di seluruh gedung ini Itu bisa 82 Menurut gue Itu sedikit dibandingkan sama Tempatnya yang gede banget sih Jadi banyak Space kosongnya Yang bisa kalian gunain Dari common space Terus belajar sejarahnya juga Menurut gue ini The best Jujur Gue gak Gue gak expect segini Bagusnya guys Oke ini Smoking room ternyata Guys Oh jadi bisa Smoking room disini Wow Terus ditanya How to survive 5 and sound cooler Indonesia Wow Dikasih tau juga Yang gampang-gampang Terus Lain kayak sorry Excuse me Maaf Itu banyak disitu Dan didesainnya tuh Juga menarik gitu loh Hai guys Jadi ini adalah kamar terakhir yang akan aku review disini ya guys Ini namanya twin Twin room Jadi Twin room itu biasanya Mendatar Ini meninggi Jadi Atas bawah guys Ini kayak kamar anak-anak guys Dan biasanya tuh kamar Kalo misalkan kalian berdua Kayak gini oke Ini kayak udah private room kalian gitu Tempat penyimpanan Tempat penyimpanan juga bisa Sini juga bisa tempat penyimpanan Oke Terus ada kabel juga Jadi gak usah takut ya Kabelnya hilang Tempat penyimpanannya banyak banget guys Di bawahnya juga Tempat penyimpanan Di sini juga tempat penyimpanan Di sini juga tempat penyimpanan Banyak amat tempat penyimpanan Nih tempat penyimpanan loh Gua kasih tuh semua ya Terus ini juga Kalo tadi kayaknya Agak susah warnanya kuning-kuning Nah ini agak putih Dan kamarnya sudah private guys Tuh Tuh Murah banget kan Jadi daripada kalian di hotel Ini baru worth it Jadi kalo kalian di hotel Harganya guys 400 Di sini cuma 174 ribu rupiah Tepuk tangan dulu Guys Aku capek guys Review guys Terlalu banyak sejarah Tapi Jujur aja Aku Gak expect sebegininya Ternyata di sini tuh bersih Rapi Ini kalo bersih Nomor 1 deh Gua jamin Gua jamin Gua kita gata menjamin Ini bersih banget Oke guys Jadi kalian Gua kasih lagi nih Gambar-gambar dari The Lodge Backpacker Gua mau tidur dulu Oke Nah semoga informasi ini Bisa memberikan Informasi yang penting Buat kalian Kalo kalian mau nginap Cari yang murah-murah Atau mencoba staycation Dan mengitari sekitaran kota Nah di sini tempatnya Oke guys Sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye Kalau udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa di subscribe Dan nonton video lainnya di sini